Intro Menjelang laga tahunan Liga 2 di tahun 2020, tim Ayam Kinantan atau PSMS Medan terus mematangkan persiapan latihan. Dilaksanakan di Stadion Mini Kebun Bunga, Medan Sumatera Utara. Di rencananya, tim PSMS Medan juga akan melakukan pertandingan uji coba dengan klub Liga 1 yang baru saja dipromosikan Persiraja Banda Aceh. Jelang pertandingan uji coba tersebut, segala persiapan terus dilakukan oleh tim Ayam Kinantan atau PSMS Medan. Salah satunya, terus berupaya mendatangkan pemain-pemain untuk melengkapi kekuatan tim. Pemain yang baru saja didatangkan oleh Ayam Kinantan, Aska Fauzi, dari Persita Tangerang. Diketahui Liga 2 tahun 2020 akan bergulir sekitar satu bulan lagi. Tentu, untuk persiapan PSMS Medan untuk mematangkan skuadnya tidak banyak waktu lagi pada musim ini. Yang mengisi di wilayah barat. Termasuk dua tim Liga 1 yang baru saja terdeklarasi, tim Badak Lampung dan Semen Padang. Dipastikan, persaingan di wilayah barat pun bakal sengit. Philip Hansen selaku pelatih PSMS Medan menjelaskan tentang persiapan tim serta kondisi pemain. Yang mana, kondisi pemain ada dua orang masih cedera dan dalam waktu dekat akan ada penambahan pemain di PSMS Medan. Dan dalam waktu dekat akan melakukan pertandingan uji coba dengan Persiraja Banda Aceh. Serta menargetkan untuk Liga 2, tim PSMS Medan bakal lolos di Liga 1 mendatang. Kondisi pemain ada dua pemain yang lagi cedera. Gogon panggilannya sama Nembar. Mudah-mudahan untuk berangkat ke Aceh bisa sehat lah. Karena saya ingin dia sehat sebuah pemain. Artinya tinggal sedikit lagi. Artinya nggak banyak lagi berubah. Tadi udah lihat sendiri kerangkati udah mulai terbentuk. Tinggal kita memantatkan aja lagi. Ulam 13 Maret mungkin berapa kadar lagi uji coba? Yang ianya uji coba ini lawan Persiraja Liga 1 ya. Kita coba betul nih mental anak-anak bermain ini. Kita nggak tengok kalah menang ya. Saya menuntik beratkan apa sih kelembangan pemain kita nih nanti. Saya mau itu. Mudah-mudahan cepat dapat. Liga 2 udah jelas kita pertama sesuai dengan keinginan masyarakat kan. Keinginan kita, keinginan kita bersama. Kita pengen meloloskan tim itu. Sebelum bertarung pada Liga 2, tim PSMS Medan akan terus memperbaiki semua lini yang menurut pelatih belum teruji. Khususnya di sektor pertahanan dan kekuatan dan akan melakukan beberapa pertandingan uji coba menjelang Liga 2 tahun 2020. Tunggara TV dari Medan, Sumatera Utara Terima kasih.